Hey guys, selamat datang di Daily Screen Di video kali ini, Daily Screen akan ngebahas Siapa saja para pemegang Infinity Gauntlet selain Thanos? Mungkin beberapa dari teman-teman baru mengetahui bahwa Thanos yang mempunyai Infinity Gauntlet Tapi jangan salah, jika kita berpendaman pada komik, banyak sekali yang sudah memegang Infinity Gauntlet Siapa dia? Mari kita bahas bersama-sama Namun sebelum kita membahas lebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar dapat membantu channel ini untuk semakin besar Dan mampu memberikan informasi lebih baik lagi di kemudian hari Infinity Gauntlet didesain sebagai tempat menggambungkan ke-6 Infinity Stones Secara otomatis, Infinity Gauntlet sudah memiliki kekuatan Infinity Stone yang terpasang di dalamnya Apabila semua Infinity Stone terkumpul, penggunanya akan mendapatkan kekuatan yang sangat dasyat dan hampir tidak bisa dikalahkan Sampai sejauh ini, karakter Marvel yang sangat ikonik yang menggunakan Infinity Gauntlet hanyalah Thanos Namun seperti yang sudah kita bilang di awal tadi, ada beberapa karakter yang sudah menggunakan Infinity Gauntlet selain Thanos Siapa mereka? Berikut ulasannya Reed Richard Secara diam-diam, Reed Richard menyimpan Infinity Gauntlet dan dua Infinity Stones Setelah menyimpan cukup lama, dia pun memberitahukan hal ini kepada anggota Avenger Illuminati Dan kemudian para anggota Avenger Illuminati ini mencari Infinity Stone yang lainnya Lalu setelah mendapatkan ke-6 Infinity Stones, Reed mencoba memakai Infinity Gauntlet Setelah berhasil menggunakannya, wajah Reed Richard berubah dan membuat anggota Avenger lainnya menjadi sangat cemas Sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, Watu the Watcher muncul dan menyulur Reed Richard untuk berhenti menggunakan Infinity Gauntlet Mengapa Watu menghentikan aksi ini? Karena pada saat itu, manusia tidak akan sanggup menanggung kekuatan dari 6 Infinity Stones Dan disingkat cerita, akhirnya Infinity Stone pun diberikan ke masing-masing anggota Illuminati Dan mereka harus menyimpannya tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk anggota Illuminati lainnya Kapten Amerika Masih di dalam dunia Avenger Illuminati, disini Avenger Illuminati diharapkan dengan masalah bumi Yang akan berbenturan dengan bumi dari dimensi lain Benturan ini berpotensi untuk menghancurkan kedua bumi tersebut Untuk menjaga hal tersebut, Avenger Illuminati pun berpikir untuk mendorong bumi alternatif tersebut menjauh dari bumi yang mereka tinggali Dan disini pun mereka menggunakan kekuatan Infinity Gauntlet Dan mencoba mendorong bumi dari dimensi lain tersebut Dan pertanyaannya, siapa yang mendorong bumi dari alternatif lain tersebut? Jawabannya adalah Kapten Amerika Disini Kapten Amerika dipercaya oleh anggota lain untuk melakukan hal tersebut Walaupun sebenarnya Kapten Amerika sendiri tidak yakin dengan apa yang ia lakukan Pada saat menggunakan Infinity Gauntlet, Kapten Amerika merasa kekuatannya membesar Dan akhirnya langsung menembakkan bless ke bumi alternatif lain tersebut Lalu bagaimana hasilnya? Bumi tersebut malah tidak bergeming Malahan, Infinity Gauntlet tiba-tiba meledak dan Infinity Stones seluruhnya menghilang Spider-Man Saat perang melawan Thanos, Spider-Man menggunakan jaringnya dan mencuri Infinity Gauntlet Lalu tanpa berpikir panjang, Spider-Man menggunakannya agar kejadian tersebut tidak pernah terjadi Lalu Peter Parker langsung kembali ke bumi dengan semua karakter yang tidak sadar Dan tidak pernah terjadi kasus Infinity War Hal ini menjadi awal terciptanya universe baru di Marvel Comics Namun berbeda sekali dengan Infinity Wars yang ada di film MCU Nebula Di dalam komik, pernah Nebula mencuri Infinity Gauntlet dari seorang Thanos Nebula melakukannya hanya untuk membuat Thanos marah Namun ketika Nebula menggunakan Infinity Gauntlet, disini suasana sangat kacau Sebelum kejadian menjadi sangat kacau Tiba-tiba saja Adam Warlock Langsung mengambil alih Infinity Gauntlet dari tangan Nebula Adam Warlock Kita semua tahu bagaimana hebatnya kekuatan dari Adam Warlock Adam Warlock mampu masuk ke dalam soul gem Lalu seperti yang kita sudah jelaskan tadi Adam Warlock berhasil mengambil alih Infinity Gauntlet dari tangan Nebula Lalu Adam Warlock menggunakan Infinity Gauntlet ini Untuk memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh Thanos dan juga Nebula Magus Di kasus ini, Magus mengincar Infinity Gauntlet dari tangan Adam Warlock Thanos yang saat itu kalah Akhirnya membantu Magus untuk mendapatkan Infinity Gauntlet Namun karena kelicikan Thanos Thanos mengganti reality gem dengan reality gem yang palsu Saat menyerahkannya kepada Magus Lalu ketika Magus berhadapan dengan Avengers Magus tidak mengontrol penuh kekuatan dari Infinity Gauntlet Dan akhirnya Magus di kalahkan oleh para Avengers Karakter yang terakhir yaitu Darkseid Pasti banyak yang bertanya Bagaimana bisa Darkseid yang merupakan karakter dari DC Bisa menggunakan Infinity Gauntlet Yang berasal dari Marvel Universe Hal ini terjadi Saat adanya crossover Antara Justice League dengan Avengers Di dalam komik ini Darkseid sempat memegang Infinity Gauntlet Lengkap dengan Infinity Stones yang ada di dalamnya Namun ternyata Infinity Stones tidak bisa berfungsi di dunia DC Karena hal itu tidak berfungsi Darkseid pun membuang Infinity Gauntlet Dan Infinity Gauntlet tersebut Langsung diperburkan oleh superhero Marvel Dan juga DC Pada momen ini Hawkeye mengungkapkan Bahwa Darkseid jauh akan lebih berbahaya dari Thanos Apabila ia berhasil menggunakan Infinity Gauntlet Nah bagaimana menurut teman-teman Dari beberapa karakter tadi Siapa yang benar-benar pantas Menggunakan Infinity Gauntlet Jangan lupa teman-teman tambahkan di kolom komentar Dan akan kita bahas bersama-sama Baiklah Demikianlah beberapa karakter Yang pernah menggunakan Infinity Gauntlet Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Apabila teman-teman menyukai video seperti ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini Like, komen, dan share Serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng Agar teman-teman mengetahui apabila daily screen Mengupload video setiap harinya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax